Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara internasional berdasarkan peraturan PMK 188-104-2010 adalah melayani tentang impor supabian dari cukai. Pertugas kami melakukan pekecekan istri setiap koper yang lewat. Pertugas kami melakukan pekecekan istri setiap koper. Pertugas kami melakukan pekecekan istri setiap koper. Pertugas kami melakukan pekecekan istri setiap koper. Terus kita arahkan ke PDTT atau kasir. Jadi gini nih mas, saya trenin di Singapayong dan suruh perbaikan mesin buat di Cibinon. Pertugas kami saya bawa, karena ketinggalan baru ini. Saya bawa, ya. Saya tidak tahu urusat yang membuat pembayaran atau segala macam itu. Saya tidak ikutkan. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Kalau urusat buat kepala pendidikan, saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu, saya tidak tahu. Ada pembuatan dari Indonesia, buka nggak tahu. Ada pembuatan dari Indonesia? Berarti kan barat di kumpul itu. Membiasa keberakan sama pembayarannya. Baranya ditahan dulu di sini, nanti ada puasa perusahaannya di sini. Jadi pada, nanti kita buatkan surat titik saja, nanti besok atau lusa perusahaan awas-awas itu disini menyelesaikan membayar. PDT mencoba menghitung dulu istimasinya berdasarkan database yang ada, kemudian yang bersangkutan bersedia membayar. Ini bukti setornya, buat negara, halal yang pentingnya, sekali lagi ya mas ya. Kemudian ada lagi barang bawaan penumpang setelah kita X-ray, kedapatan perpat berupa komponen-komponen untuk keperluan pabrik. Yang bersangkutan mengatakan bahwa, dia adalah kuril, hanya membawa barangnya saja, ini milik perusahaan. You must be a pay tax, ok? If you saw employees, we can calculate quickly. Kemudian kita arahkan ke kasir atau PDT untuk menghitung biar masuknya. Ketika kami sedang menghitung biar masuk, ada petugas pemeriksa kami membawa penumpang dari Korea terdapatan membawa tas. You must pay our tax. This is your reason for your payment for the country. I'll take the payment, ok? Thank you. Setelah selesai penghitungan, kami melayani penumpang dari Korea tersebut. Bisa, bisa kita minta harganya. Bisa tanda, mintasinya. Oh, itu bukan beli dari saya. Beli siapa? Beli teman saya. Teman saya. Saya bertemu teman di China. Di China? Iya. Ini hanya oleh-oleh kepadanya. Oh, ini buat kamu oleh-oleh. Ini bukan mahal dari, hanya kasih kepada istri Anda. Iya, hanya begitu. Jadi saya hanya ambil. Kalau saya tahu itu terima ya. Kepatang namanya barang yang masuk impor itu, meskipun itu hadiah, tetap harus Bapak bayar. Maksudnya, Pak. Petugas kami menanyakan impus tersebut kepada penumpangnya. Penumpangnya tidak bisa membuktikan karena impus tersebut tidak ada. Barang tersebut adalah barang hadiah. Satu pesenjara mempunyai 250 dolar. Jadi setiap penumpang dapat potongan 250 dolar untuk pembawaan barangnya. Lalu pemeriksa kami melakukan pemeriksaan fisik secara mendetail, mengamati, mencermatin tas tersebut. Berdasarkan informasi dari penumpang dan petugas pemeriksa, bahwa barang tersebut bukannya barang yang original. Ternyata barang itu dimiliki kualitas KW2. PPN sama PPH, totalnya jadi Rp353.000. Terima kasih sudah menyerah pasaknya. Terima kasih. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Saya mengimbau kepada masyarakat yang berpergian ke luar negeri, agar setiap kepulangan dari luar negeri mengisi CD atau custom declaration. Apa yang dibawa dilaporkan ke perberitahuannya ke biayaan cukai. Terima kasih sudah menonton!